Intro Ya makasih buat temen-temen semua dari OSIS Sudah ngebantu buat survei Jadi langsung aja aja tadi udah dihitung belum hasil surveinya Kan totalnya ada 540 orang yang kita survei 324 nya itu lebih suka pengumuman lewat broadcast whatsapp Sisanya 216 lewat mading Mantep bener banget tuh Emang orang lebih enak baca lewat HP Iya sih tapi kasian Orang divisi mading jadi gak udah kerjaan Udah udah itu kita ada tugas lagi dari guru Dari hasil survei itu Kita disuruh buat perbandingannya Oh perbandingan Tau Agak Ya Halo sahabat edukasi Itu tadi temen-temen yang tadi disuruh sama gurunya untuk menghitung Mana yang banyak pakai whatsapp atau mana yang lebih banyak baca di mading Dan ternyata itu membawa kita kepada sesuatu konsep matematika yang kita sebut dengan perbandingan atau rasio Nah apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya Besaran benda ini banyak bisa dari ukurannya, bisa berupa panjang, kecepatan, masa, waktu, atau banyak bendanya Dan banyak hal yang mengatakan yang tentang besaran pokoknya besaran tentang suatu benda Kemudian cara menyatakan rasio atau perbandingan ini Itu ada tiga cara Cara yang pertama itu adalah dengan bentuk pecahan Semisal 2 per 3 Pecahan 3 per 4 Atau 5 per 8 dan seterusnya Lalu kedua bisa dinyatakan dengan 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2 Misalnya kita lihat ada 2 per 3 tadi bisa kita tulis menjadi 2 banding 3 2 titik 2 kemudian 3 Kemudian 5 titik 2 kemudian 6 5 banding 6 dan seterusnya Kemudian yang ketiga bisa dinyatakan dengan 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari Dipisahkan dengan kata dari Jadi kalau 2 per 3 bisa disebut dengan 2 dari 3 Atau biasa lihat di iklan-iklannya ada yang Ternyata 9 dari 10 wanita menggunakan sampo ini gitu-gitu Nah itu adalah kalimat-kalimat perbandingan Nah sekarang mari kita lihat teman-teman yang tadi Yang sudah menghitung sekolahnya itu 150 orang Eh berapa sih yang disurvei? Mereka mensurvei 540 siswa yang ada di sekolahnya Mana yang lebih Berapa banyak yang membaca berita dari mading Dan berapa banyak yang lebih suka dari broadcast message Dan disitu didapatlah ternyata 324 siswa memilih lebih suka membaca dari broadcast message Kemudian 216 siswa memilih lebih suka membaca dari mading Nah kemudian guru pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan Dalam bentuk perbandingan Karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan terlalu besar gitu Jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio Nah bagaimana caranya? Caranya adalah Seperti kita mulai diketahui 540 siswa yang disurvei 394 broadcast message 216 memilih mading Maka perbandingannya adalah kita bandingkan langsung Jumlah siswa yang memilih broadcast Per Dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti survei Maka didapatlah 324 dibagi 540 sama dengan 3 per 5 Jadi rasio 3 dari 5 siswa Menyatakan bahwa 3 dari setiap 5 siswa Yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita dari broadcast message Kemudian perbandingan banyaknya siswa yang memilih mading terhadap jumlah siswa yang mengikuti survei Langsung jumlah siswa Banyaknya jumlah siswa yang memilih mading Per Banyaknya siswa yang mengikuti survei Kemudian dapatlah 216 Per 540 Sama dengan 2 per 5 Nah rasio 2 dari 5 ini Dibacanya adalah 2 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei Itu memilih untuk membaca berita melalui mading Dan untuk perbandingan banyaknya siswa Yang memilih broadcast whatsapp terhadap mading Terhadap media mading yaitu terhadap mading yaitu 324 dibagi dengan 216 sama dengan 3 per 2 Maka perbandingannya adalah 3 banding 2 Dan perbandingan-perbandingan itulah yang tadi akan dilaporkan oleh OSIS kepada guru peminanya Begitu sahabat edukasi Ternyata belajar perbandingan ini kita memudahkan kita dalam menggambarkan sesuatu Menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan suatu besaran Jadi teman-teman ketika menemukan suatu tempat atau suatu keadaan yang itu dia heterogen Segala macam jadi banyak hal yang bisa ditemukan disitu Itu bisa kita sederhanakan dengan menampilkan data berupa rasio atau perbandingan Dan itu sehari-hari karena kita bisa melihat jarak antar kota Kemudian pembuatan peta, kemudian miniatur barang, modeling dan segala macamnya Itu semuanya dengan konsep perbandingan Oleh karena itu jangan pernah lelah untuk belajar matematika Karena matematika akan selalu membuat kita menjadi lebih mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!